Terjadi insiden kecelakaan antara mobil Kijang dengan truk bermuatan bahan bakar minyak, BBM, jenis solar di Jalan Wahid Hashim II, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Minggu, tanggal 8 Januari tahun 2023. Menurut keterangan Ahmad, 51, salah seorang saksi mata, kejadian terjadi sekitar pukul 16.40 waktu Indonesia Tengah. Di mana mobil Kijang dengan nomor polisi KT-1041na yang dikemudikan seorang perempuan mengarah dari Jalan Wahid Hashim I menuju Sempaja Tope Wahid Hashim II. Di saat itu arus lalu lincar terbilang cukup lancar. Tiba-tiba saja mobil berkelir silver tersebut oleng ke arah kanan. Bertepatan dengan itu datang sebuah truk bermuatan BBM solar dari arah berlawanan. Adu banteng pun tak terhindarkan. Mobil silver yang belakangan diketahui dikemudikan oleh Sri mengalami ringset parah pada bagian depan sebelah kanan. Insiden yang terjadi tepat di seberang stasiun pengisian bahan bakar umum, SPBU, Sempaja ini sempat membuat panik warga setempat. Sebab mereka mengira ada korban jiwa dalam adu banteng antara roda 4 dan 6 tersebut. Karena ada cairan merah, pas dicek ternyata air radiator tumpah karena pecah. Ibunya, pengemudi mobil kijang, tidak apa-apa, beber Ahmad. Sementara itu, Yanni, suami dari pengemudi mobil tersebut mengatakan saat ini sang istri masih dalam kondisi syok dan belum bisa memberikan keterangan yang pasti. Dia ada memar di jidat. Sepertinya terbentur pas kejadian itu. Selebihnya bersyukur tidak apa-apa, hanya syok, jelas Yanni. Ia melanjutkan sang istri memang sudah keluar sedari pukul 10 waktu Indonesia Tengah untuk mengatar keluarga berobat ke rumah sakit dengan menggunakan mobil milik mereka tersebut. Jadi istri saya dari jalan PM Nur mau pulang ke Batu Cermin. Tau-tau insiden begini, saya juga taunya dari teman yang datang ke rumah. Jelas salah satu guru di sekolah menengah kejuruan negeri, SMKN, Samarinda ini. Pihaknya tentu merasa syok dengan kejadian ini. Namun ia mengatakan tidak ingin merumitkan masalah ataupun membebani sopir truk. Oleh sebab itu, Yanni mengatakan mereka menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk penyelidikan termasuk melakukan mediasi antar kedua belah pihak yang terlibat. Rencana kami akan selesaikan secara kekeluargaan. Karena yang paling penting semua selamat, tegasnya. Saat ini truk maupun sang sopir telah diamankan oleh pihak kepolisian. Personel dari Sat Lantas bersama Bit Patroli 110 Sat Samapta Pol Lesta Samarinda juga masih berada di TKP guna mengumpulkan keterangan saksi. Di konfirmasi terkait hal ini, Kapol Lesta Samarinda Kombes Pol Arifadli melalui kasat lantas Pol Lesta Samarinda Kompol Kreato Sonite Heigulo mengatakan pihaknya masih melakukan olah TKP dan penyelidikan terkait penyebab pasti insiden ini. Kami masih memeriksa sejumlah saksi. Saat ini ibu yang mengemudikan mobil juga masih shock jadi belum bisa dimintai keterangan, jelasnya singkat.